Rumah Limbah Sektor 21 ini merupakan kreasi dari Sektor 21 yang dikerjakan oleh anggota Sektor 21. Kita berikan nama Rumah Limbah karena bahan baku yang kita gunakan sebagian besar menggunakan limbah. Di antaranya bata, pasir ini merupakan limbah dari batu bara yang kita press jadi bata, kemudian pasirnya menggunakan pasir limbah batu bara juga. Kemudian selain bata dan pasir, kita melihat kayu yang ada di atas ini, ini merupakan sebagian besar kayu-kayu bekas, kayu yang sudah tidak terpakai. Dan sengaja kita buat ornamennya ya hanya kita pernis saja. Kemudian yang di belakang saya ini ada kayu-kayu ini merupakan binding ini, binding belakang samping kiri kanan. Itu menggunakan bahan baku dari kayu bekas palet yang kita ketam sehingga bentuknya lebih menarik. Kemudian dari kursi yang ada di ruangan ini, ini kursi menggunakan jumbo gopin. Kalau di pabrik, ini merupakan bekas daripada gulungan benang. Setelah dipintal, kemudian dijadikan kain. Nah ini tidak terpakai, kita manfaatkan untuk kursi. Kemudian yang di teras tadi ada meja bulat, itu merupakan bekas gulungan daripada kabel, kabel dari telkom. Itu yang kita manfaatkan. Yang sudah kita buat di sini, ada jogging track yang kita lihat di bawah, ada kurang lebih 1,400 meter. Itu setiap Sabtu, Minggu, bahkan setiap hari pasti ada yang luar agak kalau cuacanya bagus. Kemudian di pelataran tadi, itu juga selain tempat untuk parkir, tapi kalau Sabtu dan Minggu, selalu ada yang senam di situ. Entah dari lingkungan sini, bahkan pernah dari Bandung datang ke sini hanya untuk senam rame-rame dengan komunitasnya mereka. Kemudian di belakang kita ada juga pembuatan ekoenzim yang memanfaatkan sampah organik, kemudian sayuran, kemudian buah-buahan yang sudah tidak terjual di sualayan. Kemudian kita ambil, kita jadikan ekoenzim. Kemudian kalau pembipitan, ini sudah berjalan cukup lama, ada di sebelah kanan dan sebelah kiri daripada rumah Himba.